Ruas tol Cipali kilometer 122-400 arah Jakarta yang ambles pada Februari lalu telah rampung diperbaiki dan dapat dilintasi kembali kendaraan. Dengan pembukaan kembali jalur utama tol Cipali ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat libur panjang. Pusai perbaikan rampung, ruas tol Cipali yang ambles di kilometer 122-400 arah Jakarta kembali dibuka sejak Jumat sore. Sebelumnya ruas tol ini ambles pada Februari lalu. Perbaikan memakan waktu hingga satu setengah bulan. Dengan dibukanya jalur utama ini, jalur darurat sepanjang 400 meter pun ditutup. Menurut pengelola tol Cipali, pekerjaan yang tersisa saat ini adalah pemasangan kabel baja pembatas jalan atau wire rope dan perbaikan lereng di sekitar jalan yang ambles. Jadi untuk perbaikan jalan tol Cipali di KM122-400 ini sudah selesai 100 persen. Ada pun untuk perbaikan terakhir, ada perbaikan terakhir sedangkan untuk trafik tetap berjalan tanpa ada gangguan. Dengan dibuka kembalinya ruas tol Cipali kilometer 122-400 ini diharapkan tidak ada kemacetan saat arus balik libur panjang pasca. Lekid demikian polisi meminta warga tetap berhati-hati saat berkendara dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jan Firmansyah, Suba, Jawa Barat